Itu nanti mengenai teorema Gibb ya, dan beberapa partial property ya. Kita mulai dulu dari pengertian hadap tekanan partial ya. Partial pressure. Jadi apa yang dimaksud dengan partial pressure ya. Ya, jadi kalau kita lihat di ini, kalau dalam satu ini. Jadi ini adalah volume-nya, totalnya adalah PT ya. Di sini ada komponen N1, N2, N3, dan seterusnya ya, dan I ya. Nah, di sini adalah punya tekanan P, temperatur T ya. Jadi kalau dia juga sidial, maka kita bisa cari bahwa volume-nya itu adalah volume total atau tekanan ya sebentar. Atau P kali P total sama dengan N, R, T ya. Jadi Atau P sama dengan N, R, T per volume total ya. N itu adalah jumlah komponen total ya, N1 plus, N2 plus, dan seterusnya ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tekanan partial? tekanan partial, simbolnya urup kecil ya. Tekanan partial komponen I berarti di, yang dimaksud kalau dia dalam campuran, tekanan partial komponen I adalah tekanan jika hanya komponen I aja yang ada di dalam, dalam ruang sebesar VT ini ya. jadi pada, kita anggap, kita bayangkan bahwa hanya ada di sini, ada komponen I saja ya, saja dalam, apa namanya, dalam volume VT dan temperatur T ya. sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa tekanan partial itu adalah sama dengan N, I kali R, T per VT ya. Ya, sehingga di sini kalau kita lihat, di sini berarti P1 sama dengan N1 kali R, T per VT. Begitu juga dengan N2 ya. Sehingga kalau kita lihat, P, I per VT, ini akan menjadi, kalau kita bagi, N, I per N total ya. N, I per N total ya. 1 sama dengan praksi komponen I ya, atau tekanan partial I sama dengan I, I kali B ya. Jadi, yang penting itu adalah definisi tekanan partial itu apa tekanan, jika hanya, kita bayangkan hanya komponen I saja yang ada dalam sistem tersebut ya. Oke, kemudian, kita kembali ke ke gas ideal ya, kita tetap ke gas ideal. Coba kita lihat sekarang bagaimana kalau kita definisi dari V ke G, yang tentunya adalah kalau dari partial malah property, kita bayangkan berarti D, N, V ya. I, G, ya. D, N, I pada P, T, I, G tidak sama dengan I ya. Nah, kalau dia gas ideal, kalau gas ideal, P, I, G berarti sama dengan apa? R, T per P ya. Kalau kita ganti di sini, I, G sama dengan L, N, R, T per P ya. Per D, N, I, P, T, N, G tidak sama dengan I. Karena ini pada P, T konstan, berarti di sini kita bisa keluarkan di sini ya. R, T per P, D, N per D, N, I. Ya, ya. Nah, kalau kita berapa D, N per D, N, I? Karena di sini yang komponen lain yang apa namanya, tetap ya. Hanya komponen I aja yang berubah ya. Jadi, kalau kita punya N, makanya N1 plus N2 plus N3. Kalau hanya N1 aja yang berubah, berarti sama ya. Berarti di sini adalah jika N, I aja yang berubah, maka di sini D, N sama dengan 1 ya. Jadi, N sama dengan 1 ya. Hanya lainnya konstan ya. Pokoknya hanya N, I aja yang berubah. N1 aja yang berubah. N1 sama dengan D, N1 sama dengan 1 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan V, I, G sama dengan R, T per P. R, T per P ini adalah sama dengan apa? V gasidial murni ya. Berarti parsial molar volume gasidial sama dengan apa namanya? Molar volume murninya. Jadi, ini kita dapatkan 1 ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat sekarang ada teorema GIP ya. Kita hubungkan bagaimana dengan T. Kita lihat teorema GIP ya. Kita lihat pointer option-nya. Pink color-nya kita ganti dengan Ya, teorema GIP. Kita lihat teorema GIP. Ya, teorema GIP Sama dengan M, I, I, G pada D, P, ya. Itu yang dinamakan dengan teorema GIP ya. Jadi, artinya bagaimana? Artinya bagaimana ini? ini berlaku jika M berlaku selain selain volume ya. Jadi, ini adalah M I, G tidak sama dengan V G ya. Selain volume ini ya. teorema GIP adalah properti parsial H, M ini bisa M ini bisa nanti volume bisa entalpi bisa entropi bisa GIP energi. Tapi dia untuk persamaan ini ini tidak berlaku ya. Volume tidak berlaku. Jadi, berarti apa? Pada tekanan parsial apa namanya? Bukan tekanan parsial properti parsial gas ideal pada T dan P sama dengan properti gas apa namanya? properti murninya pada T dan tekanan parsialnya ya. Sekarang kita tekan satu-satu kita ambil sekarang ya. Kalau entalpi entalpi kalau kita ini aplikkan entalpi OA ya OH ya entalpi pada T dan P ini akan sama dengan H I IG pada T dan PI ya. Nah, kalau entalpi gas ideal kalau untuk gas ideal gas ideal entalpi hanya merupakan fungsi temperatur saja ya. Jadi, untuk gas ideal entalpi hanya merupakan fungsi temperatur saja. Berarti walaupun pada P dan PI itu adalah sama ya. berarti di sini kita dapatkan bahwa H IG sama dengan H IG. Jadi, properti atau entalpi parsial gas ideal sama dengan entalpi murninya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari persamaan game 2M kita lihat bahwa apa namanya H sama dengan apa namanya sigma YI A G ya. Ini akan menjadi akan sama dengan sigma YI karena ini sama dengan ya G ya. Atau ini yang disebut dengan kalau kalau berarti di sini kita dapatkan bahwa H min sigma YI A IG sama dengan 0 yang disebut dengan entalpi pencampuran. Entalpi pencampurannya adalah 0. Jadi, berdasarkan yang kita butuhkan kalau entalpi pencampuran sama dengan 0. Begitu juga dengan energi dalam ya. Karena energi dalam hanya dipengaruhi led T saja ya. Oke, sekarang kita sudah entalpi kita lihat sekarang entropi bagaimana ya. Oke, kita lihat entropi bagaimana ya. Untuk entropi bagaimana ya. Tentunya kalau entropi ya sama. Kita lihat juga di sini. Untuk entropi dengan ini S G bandat D P sama dengan S I bandat D ya kita kita lihat. Jadi entropi definisinya kalau kita lihat entropi itu adalah di S sama dengan ya CP di T per T min R di P per P ya atau A atau CP di per T min R di dengan P ya. Jadi kalau kita lihat di ini karena dia T konstan T nya konstan pada T konstan sehingga ini D S ini ada sama dengan min R D dan P oke. Oke kalau kita bawa ke sini ini adalah bagaimana kalau kita bagaimana hubungan selisihnya kalau dia dari P ke P i ya jadi kita bisa lakukan integrasi dari P ke P i ya Oke kita lihat apakah sesama ya kita lihat dari sini kita lihat bentar oke salah ini lihat berarti disini S IG ya TP sebentar kita cari SIG nya dulu bentar sebentar disini ya kita lihat sekarang S G T P i kalau kita apa namanya dipensialkan disini maka disini sama dengan min R dan P P per P i ya jadi P per P i jadi P per P i sama dengan apa sama dengan tadi kita nah di itu P sama dengan i kali P ya sehingga disini adalah min R dan P i sama dengan super i ya super i atau juga sama dengan R dan i i sehingga dari sini kita bisa lihat atau saya dikatakan dulu satu yang jadi Terima kasih. 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 di-ig minti s-ig plus RT dan i GIG ini adalah sama dengan potensial kimia potensial kimia sama dengan potensial kimia sehingga disini adalah kalau kita lihat sebentar ini akan menjadi GIG lagi ya jadi sehingga disini mu IIG atau sama dengan G sama dengan GIG sama dengan GI IJ plus RT dan GI ya jadi ini adalah kita dapatkan satu persamaan nah kita juga bisa dapatkan bahwa G itu adalah VDP min SDT ya jadi kita punya juga hubungan sama dengan G H min DSG sama dengan VDP min SDT ya DG ya nah disini karena apa namanya suhunya konstan kan kalau suhunya konstan pada suhu konstan sehingga disini DG sama dengan V DV jadi untuk gas ideal ini VIG ini VIG ya kalau kita masing-masing cari VINya akan begini ya jadi kita masing-masing untuk komponen G untuk gas ideal kita akan dapatkan seperti ini kemudian dari sini pun kita bisa turunkan lagi bahwa VIG itu adalah sama dengan apa VIG sama dengan untuk gas ideal volume sama dengan RT per P DP ya jadi untuk gas ideal RT per P DP ya atau disini kita lihat berarti adalah sama dengan RT DP per P ya nah kalau kita integrasikan tanpa batas disini akan kita dapatkan G IG sama dengan apa sama dengan kasih apa kasih konstan kan ya kita konsantannya RI pada T konstan ya nantinya ini konstan plus RT RT kalau RT bukan RT R PG PP oke benar ya RT dan P ya nah sehingga kalau kita gabungkan disini kepersamaan yang ini gabungkan kepersamaan ini kan kita dapatkan GI IG sama dengan D plus RT RT len Yi kali kali B jadinya ya Yi kali B kita dapatkan disini kita dapatkan disini lagi nah kalau kita cari sekarang G IG sama dengan Sigma Yi Gi IG ya sehingga kita dapatkan GIG nya adalah Sigma Sigma D plus RT Sigma Yi len Yi kali P ya kita dapatkan satu bersamaan lagi ya oke kalau disaya ini rangkum ya rangkum tadi bersamaan yang sudah kita peroleh tersebut saya sebab yang lain kita lihat persamaan sebelumnya sebentar masih menurut G kita dapat ya sebelumnya GIG RG dan GPI sudah tak tak Terima kasih. 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 koopasitasitas, berarti untuk mencari koopasitasitas kita harus memahami apa namanya equation of state ya, kita harus bisa tahu equation of state apa yang diikuti oleh suatu tugas, ini bisa virial tugas nyata ya, bisa Van der Waals, bisa Reddick Wong, bisa Peng Robinson, bisa dan lain-lain ya, jadi bisa ya, sebagai contoh ya, bisa enggak mencari menghubungkan ke situ, contoh bahwa kita punya anggaplah etan ya etan pada suhu anggaplah suhu 100 sejarah celsius, tekanan 10 bar ya, segera bisa mencari kita dari sini bisa mencari apa, anggaplah mengikuti persamaan virial sampai transited ya dua term ya, oh tekanan 10 bar bisa pakai virial, atau persamaan yang lain yang gampang kan persamaan virial persamaan virial kan Z-1 sama dengan atau Z sebentar kita lihat kita lihat Z sama dengan apa 1 plus BP per RT ya oke, berarti di sini kita lihat Z-1 sama dengan BP per RT ya kalau kita mau nyari ya bisa kalau nyari Z-nya langsung kita cari B-nya B-nya bisa kita kalau kita nyari bugasitas kompetennya kita lihat ini di sini integral 0P dari apa Z-1 BP per P Z-1 berarti berapa tadi 0P BP per RT BP per P jadi ini hilang berarti ini adalah sama dengan integral 0P BP RT BP ya kalau kita pakai P jadi 0 berarti kita akan dapatkan ini sama dengan BP per RT benar ya kalau kita oke berarti kita cari B-nya sekarang ya jadi B-nya bagaimana cari B-nya bisa kita ada beberapa itu adalah generalized collision ya relation di chapter 6 ya coba coba dikerjakan ini bisa enggak ya ya coba dikerjakan dulu sekitar 10 menit ya oke bisa di ini fica oke oke tudo Terima kasih. 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 Terima kasih.